Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Ananda Mirza Emoral dan di video kali ini kita akan bermain Roblox Southwest Indonesia atau yang disingkat dengan SWID asik SWID nggak tuh saya sudah ngomong kayak orang-orang luar negeri aja dan ini dia ya tampilan awal ini ini sepertinya menu di kiri bawah Oh 100 juta rupiah ya itu uang baru main eh bentar nih 100 juta rupiah di sini nih dikit atau banyak Oh bak sedikit ternyata ya kuliah tuh list player nya di sebelah kanan itu ada apa ya uangnya ya 180 m162 140 184 gitu dulu saya pernah main ini game temen-temen ya linknya ada di kanan atas itu kayaknya beda deh maksudnya ya bener namanya itu SWID cuman kayaknya ini experience yang beda atau sama ya karena ini uang saya tiba-tiba cuma 100 juta ya eh 100 juta 100 100 m2 Oh yang enggak terlalu dikit juga sih tapi itu ada yang 181 m banyak amat gitu oke sebelum itu kita coba tengok-tengok dulu ya tengok-tengok dulu di sini kita dispaun di depan dealership dan ini ada mobil yang tentunya ini cuma pajakan gitu kan bukan buat dibeli bukan buat dibeli di sini ada beberapa mobil seperti honda just the Fortuner Innova dan itu ada sepertinya di unisan CX ya ya langsung aja kita masuk dan di dalam dealership nih ada dua mobil show of the 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 fortuner dan juga Nissan GTR R35 Oke langsung aja kita menuju ke tempat pembeliannya di sini ada beberapa tipe mobil yang ditawarkan ada coupe, hatchback, SUV, mpv sedan dan lainnya user interface ini mengingatkan saya kepada kartu Indonesia versi 5 teman-teman nah disini coupe itu ada dua mobil XB ada tiga SUV ini ada berapa ini 7 ya mpv ada lima sedan ada empat dan lainnya cuma ada satu oke mobil-mobilnya sih udah lumayan cuman belum banyak ya nah disini ini uang saya akan 100 juta gitu kan dengan uang 100 juta bisa beli apa gitu kan coba-coba order cuma bisa buat beli taksi nih serius nih Oh ada Xenia ini kehatan temen-temen ini aja dulu kali ya ntar ini dapat uang dapetin uangnya gitu gimana ya Apakah dengan menjalankan mobilnya sudah bisa memberikan kita sebuah uang server location Singapura Oke nah ini sponnya gimana temen-temen ini redeem kode Oh ini dia ikon mobil nah kita pencet temen-temen ya di sebelah kiri bawah agak kecil berisi ikonnya Xenia sporty tahun 2020 Oke tutupnya pokus Oke ini dia mobil pertama kita masih free ya ini mobilnya Oke benar kita coba tengok-tengok dulu kontrolnya seperti apa eh Oke seperti biasa sini speedometernya cakep juga oke lampunya L ya pasti tapi untuk masalah beratnya ternyata ini nggak terlalu berat loh beneran ini ringan atau masih di awal-awal ya nggak tahu deh dan disini ini ada kekurangan cuma enggak ada map ya nggak ada tampilan mapnya jadi ya kita keliling-keliling dulu dengan cara ya klik eh kita menghafal mapnya dengan cara keliling-keliling yaitu maksud saya tadi Oke di sebelah kiri tada warung abnormal oke lumayan detail kayaknya bisa dimasukin ya karena bagian kacanya ya itu transparan harusnya bisa eh hujan ya di luar hujan kayaknya cuy di luar hujan sepertinya oke ini kita ke kiri belokan ke kiri handlingnya oke dan ringan loh teman-teman ini saya sambil rekam busanya kalau sambil rekam aja ngelagin laptop laptop kecambah ini Oke disitu ada palang ada tulisan kalau ke kanan apa tadi Jakarta kalau kiri puncak apa itu Citegar puncak pas Citegar oke karena ke kanan ditutup kita ke kiri untuk kontrolnya ya kontrolnya ini mirip-mirip dengan car driving Indonesia temen-temen jadi kalau temen-temen ya WSD untuk jalan W untuk maju untuk mundur aww untuk maju es untuk mundur maksudnya A untuk belok ke kiri dan di untuk belok ke kanan untuk lampu saja juga sama set untuk resen kiri C untuk sen kanan dan X itu untuk asal nah ini dia oke jalannya lebih beragam ya variatif selamat datang di Kabupaten Citegar Oke ini jalannya luar kota kota sekali sih ini jalannya luar kota sekali yoi itu ada apa obat remblom harusnya lebih panjang sih kalau segitu mak yang ada lompat mobil kalau kenceng ya kalau mungkin di bawah 100 masih bisa nahan wih ini jalannya perkelok-kelok cuy ini di gunungan ya ceritanya ya sepertinya di gunungan ceritanya wih ada player lain pakai taksi keu ya ini dapetin uangnya dengan cara ini cuy kita jalan-jalan dia kenapa jemblom jurang blok kiri eh bentar itu Oh itu cuma ini ya cuma apa namanya bukan player kan itu mobil pajangan doang kan ceritanya nubruk sih itu Oke kita lanjutkan seru sih ini malam hari ya kalau pagi hari gimana nih Apakah lebih berat atau enggak karena nih malam-malam itu kalau malam hari biasanya lebih ringan temen-temen biasanya ya kalau yang lebih berat kalau malam itu apa ya Eurotrack simulator 2 kayaknya buat temen-temen yang pernah main game itu di laptop kentang pasti kerasa deh kalau mau malam hari sama siang hari lebih berat malam hari bet itu game lampunya sih lampunya yang bikin berat kalau temen-temen nyalain lampu langsung drop fps eh nubruk ya ya sesama Senia menabrak ya enggak kuat mobil enggak kuat ya RWD ntar ini tadi kan ada tulisan selamat datang di Kabupaten Citegan ini Oh ini kabupaten ya baru ya Oke untuk trek jalannya ini lumayan panjang dan berkelok-kelok gak monoton sih gak monoton beneran kan biasanya ada tuh jalan yang luar kota cuma di jalan tol lurus luar bikin boring nah ini kalau berkelok-kelok gini lumayan lumayan seru juga sih cuman ya harus hati-hati kita nggak bisa kenceng karena jalan belokan gitu kan kalau jalannya lurus doang kalau banyaknya itu kita bisa sampai ke top speednya tapi ya gitu boring Oke kita sudah sampai di kota lagi nggak tahu ini kota yang tadi atau bukan ya dikira ada apa tuh pantang pulang sebelum api padam Oh tempat-tempat apa pemadam kebakaran ah kokil di kanan ada apa itu kantor Kecamatan Citegar pada Excel to Excel show sepenuhnya di teman yang tadi tuh kota yang tadi maksudnya Excel show ada garasi ya kanan oke di sini enggak ada mapnya sih coba ada kalau ada mapnya lebih oke kan itu di kiri tadi tadi ada gang ada apa nih Oh plesetanya restoran cepat saji apa itu Magnal day Magnal day kiri ada Pertamina pom bensin kita coba masuk ke bensin eh di sini bentar di sini enggak ada pop ada enggak ada bensin ya teman-teman enggak ada indikator bensin harusnya sih enggak ada bensin ya disini untuk merek-merek mobilnya sini enggak ada yang diplesetin enggak ada yang di apa ya ya nggak ada yang diparodi in lah kadang diparodi in Oh ini bukan Tuhan jadinya tapi da kota Citegar ya 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 Nah ini kita ke kiri masuk ke jalan tol ada kiri itu ada way Jaya Raya Jakarta weh ada yang menyapa kita Halo ada youtuber dong tulisannya gila Oh ini berarti masih game yang dulu nih Oke ini gerbang tol Citegar wokil tempelkan kartu asik EO ditahan dar-dendarnya mobil jalan mulu masalahnya rem tangan rem tangan tempelkan kartu mantap kita jalan gas mengennya akselerasinya sangat ya namanya juga mobil MPV dimana Pak enggak tahu nih di jalan tol nih di jalan tol HD oke ini lurus ditutup kiri ke Jayaraya atau Joy Karta berarti kan bacanya Jokarta ya bukan Jakarta ya Bruno Pluto halo masih udah Glück dengan di jalan tol nggak tahu nih dimana Cuman serius itu suspensinya nyegeng svizza ini playernya ada berapa ya Nggak tahu yang masih playernya nih ibu saat ini nya lebih ke dari kartu dan 근�olyesi tapi untuk tampilan oke loh nggak berat loh muaaf ya saya bukan banding-bandingan dengan car driving Indonesia sama swid gitu kan tapi ya kenyataannya gini ini lebih lancar daripada kartu Indonesia ini saya setting di grafik 8 teman-teman Oke kita coba ya top speed dari mobil apa ini daya Cusenia ya tahun 2013 kata kalau nggak salah Oke Oh beloka Oke 150 150 160 sims 60 top speednya Oh itu tadi apa tulisannya nggak nggak tahu Jayaraya 500 meter belok kiri Oke kita belok kiri jangan lupa nyalain lampu Sen ya lampu Sen jangan nyalain secara dadakan jangan ku lurus itu apa tadi ya Jukarta ya tapi ditutup tuh jalannya bisa sih kita nerabas lewat tanah-tanah tapi enggak deh kayaknya kalau ditutup ya pasti belum ada jalanannya belum ada mapnya gitu ini dulu swid saya sempat pernah sempat ini sih pernah sempat saya buat videonya ya tapi waktu itu masih masih dikit lah masih kecil banget mapnya belum ada yang kayak jalan apa pegunungan tadi tanjakan itu belum ada temen-temen masih saya inget banget ada kota terus belok kiri itu ada jalan tol ada flyover saya inget banget tuh swid dan ada ininya ada rest area nya tapi dulu ini kita sampai di apa nih Jayaraya gerbang tol Apakah ini kota yang awal tadi ya yang kita sempat yang kota yang spawn kota spawn pertigaan belok kiri dululah yang ini untuk akselerasi awalnya cukup lemot cukup lemot ya saya komplain sih karena mobil juga gratis gitu kan free kecuali kalau bayar Astaga di tengah-tengah ini ya ada trotowar gitu nggak lihat maaf-maaf ya oke kita lanjut review gedung itu ada apa ya gedung apa ya kosong tapi kayaknya bisa dimasukin oke good sih ini bagus banget ini Oh ya ini kota yang tadi yang tempat spawn Oke sebenarnya harusnya kita ke kanan tadi kalau ke kiri malah balik ke ini udah kita coba putar balik ya teman-teman ke kiri itu apa ya ada tempat ke kiri teman-teman coba kita ke kiri dulu ya bersama kita coba jalan ke kanan sana bebas server location Singapura kalau di car driving Indonesia Singapura ada lag ya ya ada lag ini apa ini Oh minimarket ceritanya ya 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 Oke like to be minimarket uh ini sudah jam 0050 di game Oke menurutku sini ringan sih ringan ringan sangat buat teman-teman yang punya device kentangnya seperti saya kalau saya ini kecambah ya kecambah itu di bagiannya kentang gitu ini sangat bisa dimainkan lah enggak galak lah dengan settingan grafik 8.8 saya tentunya Alfamart sebelah kiri pantang pulang sebelum api padam siap ini ada cafe cafe Maruja kafenya kayak ini ya kalau di kartu Indonesia kayak apa namanya Kopi Niko eh iya Kopi Niko kalau nggak salah ada perumahannya cuy gokil cuy perumahannya gokil sangat gitu kan apa ini apa itu tulisannya residence park residence mantap itu ada apa ya lampu sorotnya Oke tuh biasanya ya mohon maaf ya saya biasanya kalau main game dimana ada satu gedung aja yang ada interiornya itu lelek temen-temen ini ada banyak perumahan yang ada interiornya semua ini enggak lelek dan lampunya nyala semua pula gitu loh ngelek tuh di atas ya sempet drop sih tapi enggak enggak legnya enggak enggak parah lah masih di atas 26 fps masih nyaman lah Oke rumah hanya good-good lampu-lampunya sangat indah sangat cantik eh eh bentar ini oke nggak ada nggak ada tempat puter balik ya kita lewatin aja ini terutama tengah-tengah Oke teman-teman terima kasih udah nonton sampai akhir ya video ini buat teman-teman yang memainkan SWID atau Southwest Indonesia silahkan linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah langsung aja kalian mainkan karena game ini sangat bagus ya ini jujur ini lumayan oke dan ringan ya kalau game bagus tapi berat itu ya sama aja bohong gitu kan tapi yang ini udah bagus mapnya lumayan luas dan ringan teman-teman ya buat kalian yang mau coba silahkan langsung aja cobain ya Oke makasih udah nonton sampai jumpa di video yang berikutnya hai 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 hai